Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalam di Yulia Fatima YouTube channel Nah baiklah pada video kali ini yaitu aku akan bikin video itu potas shoot di rumah aja Dan sekarang yaitu sudah masukin part yang keempat Nah dan di part yang keempat ini aku akan menggunakan bahan-bahan Ataupun barang-barang yang tentunya bisa banget nih kalian temukan di dapur-dapur kalian Oke kita gak usah berlama-lama lagi Kita langsung cek aja ke bahan-bahan atau peralatan yang aku pake untuk potas shoot kali ini Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Nah dan di bahan-bahannya itu untuk kali ini tuh banyak banget Kayak aku tuh pakenya kayak gelas gitu lah ya Kayak gelas dan lain sebagainya Pokoknya yang berbau kayak bling-bling gitu ya Nah yang pertama aku tuh pakenya ini Kayak gelas bling yang ada model-model kayak gininya Dan yang kedua aku tuh pake gelas lagi Tapi yang kayak modelnya tuh kayak gini Dan yang ketiga aku pake gelas juga Yang modelnya yang berbeda yang seperti ini Ya dan juga yang keempat aku pake kayak paper gelas gitu Yang ada kayak motif tulisan-tulisan kayak gininya Dan juga yang terakhir aku sudah siapin ini Ini tuh kayak sari gitu ya Namunnya pokoknya kayak gini Yang kita nanti bikin buat photo shoot juga Oke Nah dan tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung choose aja ke photo shootnya Tapi sebelum kita mulai ke photo shootnya Aku saran juga nih buat kalian Supaya kalian tuh misalnya nonton dulu Video untuk part yang pertama, kedua, dan yang ketiga Karena di part-part itu aku menggunakan kayak Bahan-bahan atau peralatan yang berbeda-beda Dan bisa banget buat menginspirasi kalian Jika kalian ingin photo shoot selama di rumah aja Nah sekarang aku udah nyala ini flashnya Dan sekarang aku tinggal matiin aja nih lampunya Tik Dah pun untuk yang ternama disini Aku nih udah siapin flashnya ini Yang beling gitu loh guys Nah dan aku juga udah pake flashnya Aku taruh di bawah Dan aku puter-puter gitu Nah makasih lah kayak gini Lucu kan Kayak ada well-well gitu Dan kita tinggal langsung berpulsa tuh Nah aku juga nih pake bantal-bantal gitu ya guys Cekanek Baiklah sekarang aku udah pake gelas yang kedua Dan aku langsung taruh di bawah Nah nanti bentukannya kayak gini loh Nah lucu kan Dan aku juga pake daun-daun yang gitu Biar lucu juga Dan langsung foto deh Cekrek Cekrek Untuk menghasilkan foto yang terbaik Dan yang selanjutnya Aku udah siapin juga gelas kayak karakter gitu Nah disini kayak ada gambar-gambar Dan kayak ada bintang-bintangnya Aku taruh di bawah ya guys Nah dan kayak gini nih Ada bayangan-bayangan gitu Lucu banget kan Kita langsung aja yuk berpulsa Untuk menghasilkan foto yang kalian sukai Nah kalau yang selanjutnya Aku udah siapin nih Kayak searingan gitu Atau kayak tempat-tempat makanan Ringan gitu ya guys Nah dan disini aku terus taruh di bawah Maka kayak gini nih Kayak ada bayang-bayangan gitu Nah kalian langsung tuh berpulsa Cekrek cekrek Jadi deh Dan yang terakhir Aku udah siapin Si gelas tadi itu yang pink itu loh guys Nah aku langsung taruh di bawah Dan muncul deh tulisan-tulisan gitu Sesuai dengan apa yang ada Di tupperware-nya Lucu banget kan guys Bayangannya itu Ada kayak tulisan love-nya Dan kita langsung tuh foto aja Sesuka hati kalian Dan menghasilkan foto yang kalian suka Nah dan itulah tadi Teman-teman semua Ada foto shoot Dan aku untuk part yang keempat Bagaimana Apakah itu menginspirasi buat kalian Kalian bisa banget Paling di bawah Dan terima kasih banget Untuk kalian semua yang sudah menonton Jangan lupa dulu Untuk like, komen Dan subscribe channel aku Dan kalian juga bisa banget Share ke teman-teman kalian Dan kalian juga bisa banget Untuk follow ide aku Karena aku lebih aktif disana Aku taruh di sebagainya Dan aku airi Merci bapun semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga harimu menyenangkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax